Perang Aceh Belanda Perang Aceh adalah Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda dimulai pada tahun 1873 hingga 1904 Kesultanan Aceh menyerah pada Januari 1904 tetapi perlawanan rakyat Aceh dengan Perang Berilia terus berlanjut Pada tanggal 26 Maret 1873 Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Atwerten Pada 5 April 1873 Belanda mendarat di Pantai Cerumen dibawa pimpinan Johan Hermann Rudolf Koller dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman Koller saat itu membawa 3.198 tentara sebanyak 168 diantaranya para perwira Latar belakang terjadinya Perang Aceh adalah akibat dari Perjanjian Sia 1858 yang mana Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi langkat, asahan, dan serdang kepada Belanda padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Munda berada di bawah kekuasaan Aceh Belanda melanggar Perjanjian Sia maka berakhirlah Perjanjian London tahun 1824 Isi Perjanjian London adalah Belanda dan Britannia Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara yaitu dengan garis lintang Singapura keduanya mengakui kedaulatan Aceh Aceh menuduh Belanda tidak menempati janjinya sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh Perbuatan Aceh ini dibukung oleh Britannia Raya dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Leicet menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk melalui lintas perdagangan ditandatanganinya Perjanjian London 1871 antara Inggris dan Belanda yang isinya Britannia memberikan keleluasaan kepada Belanda untuk mengambil tindakan di Aceh Belanda harus menjaga keamanan lintas di Selat Polak Belanda mengizinkan Britannia bebas berdagang di Sia dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britannia Aceh buat adanya perjanjian Sumatra 1871 Aceh mengandalkan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat Kerajaan Italia dan Kesultanan Usmania di Singapura Aceh juga mengirimkan rukusannya ke Turki Usmani pada tahun 1871 akibat upaya diplomatik Aceh tersebut Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh Wakil Presiden Dewan Hindia Federic Nicholas Newwood Wijens dengan dua kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dipercayakan di Singapura itu tetapi Sultan Mahmud menolak untuk memberikan keterangan Nah ini perang Aceh pertama terjadi selama satu tahun antara tahun 1873 sampai dengan 1874 yang dipimpin oleh Panglima Polin dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang saat itu dipimpin oleh Kolak Kolak dengan 3.000 susu badunya dapat dipantahkan di mana Kolak sendiri Teos pada tanggal 14 April 1873 Setelah rukusnya dia, perang berkecabut di mana-mana yang paling besar saat merebut kembali masjid Raya Baturama dan dibantu oleh beberapa kelompok pasukan ada diturukan Aceh, Lampuk, Lampuk, Kulukan Bada sampai Lampada Keruang Jaya beberapa ribu orang juga berdatangan dari Tuna, Pijay, Tosongan dan beberapa wilayah lainnya Perang Aceh kedua terjadi pada tahun 1874 sampai dengan 1880 Pasukan Belanda saat itu dipimpin oleh General Jan van Schietten Belanda berhasil menyebuti keraton Sultan 26 Jan 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda Pada tanggal 31 Jan 1874 General van Schietten mengumumkan bahwa Rasulullah Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda Ketika Sultan Muhammad Syekh wafat pada tanggal 26 Jan 1874 dan digantikan oleh Tuan Muhammad Daud yang dimobatkan sebagai Sultan di Masjid Raya Baturi Perang pertama dan kedua ini adalah perang total dan kontal di mana pemerintah masih berjalan mampan meskipun ibu kota negara bertindak-tindak tergombang dalam kakuri dan tempat-tempat lainnya Perang ketiga terjadi pada tahun 1881 sampai dengan 1866 Perang dilanjutkan secara beruliah dan dikobarkan perang visabilia di mana sistem perang beruliah ini dihasilkan sampai tahun 1903 Dalam perang ini Pasukan Hazel dibawah dipindah Tenggumar bersama Parimakulun dan Sultan Pada tahun 1869 Ketika terjadi serangan menghadap dari pihak pemandangan dosen Binulabo dan Tenggumar Tenggumar Tetapi Ketika terjadi serangan menghadap Tenggumar kemudian tampil menjadi keamanan perang beruliah Perang keempat terjadi pada tahun 1898 atau sampai dengan 1910 Adalah perang beruliah kelompok dan keorangan dengan kelawanan, penyerbuan, peradangan dan pengenungan tanpa pemandu dari pusat pemerintahan kesultanan Untuk menyalakan pertahanan dan kelawanan Aceh Dana memakai tenaga alih dokter Christian Snow yang menyamak selama 2 tahun di pertalaman Aceh untuk meneliti kemasyarakatan dan kecataan negara Aceh Hasil kerja yang tersebut dibutuhkan Dalam untuk buku yang bertubuh rakyat Aceh Dalam buku itu disebutkan strategi bagaimana cara Belanda menaklukkan rakyat Aceh Usulan strategi Snowball Proje kepada Gubernur Militer Belanda Johannes Benekus von Hus adalah Supaya golongan keumala Dengan pengikutnya dikesampingkan terlebih dahulu Dengan tetap menyerang terus menerus dan menghantam para kaum ulama Tidak melakukan perundingan dengan pimpinan-pimpinan geria Dan mendirikan pangkalan tetap di Aceh Raya Serta mengindikkan niat baik Belanda kepada rakyat Aceh Dengan cara mendirikan melanggar masjid Memperbaiki jalan-jalan irigasi Dan membantu pekerjaan sosial rakyat Aceh Ternyata selesat dokter Snowball Proje Diterima oleh von Hus Yang menjadi Gubernur Militer dan Sitel di Aceh Pada tahun 1898 sampai dengan 1904 Dan ia pun diangkat sebagai penasehatnya Taktik Perang Berilia Raya Aceh Ditiru oleh van Heef Dengan berbentuk pasukan nyerik Jose Yang dipimpin oleh Han Kristoffel Dengan pasukan kolonel macan yang telah mampu Dan menguasai pergumungan-pergumungan Hutan-hutan Prima Raya Aceh Untuk mencari dan mengejar beriliawan beriliawan Aceh Taktik berikutnya yang dilakukan Belanda adalah dengan cara Penculikan anggota keluarga beriliawan Aceh Seperti Permensuri Sultan dan Tengku Putra Yang terjadi pada tahun 1902 Van der Meyten menawan Putra Sultan Puan Puan Ibrahim Mengakibatkan Sultan menyerah pada tanggal 5 Januari 1902 Besikli dan berdamai dengan penyak Belanda Akan tetapi van der Meyten dengan diam-diam menyergapkan sel kembali Panglima Polin dapat meloloskan diri Akan tetapi sebagai gantinya Ditangkap Putra Panglima Polin Korah diun, saudara perempuannya dan beberapa keluarga terdekatnya Mulai mengakibatkan Panglima Polin meletakkan senjata Dan menyerah ke Leks Mawai pada Desember 1903 Setelah Panglima Polin menyerah Banyak penghulu-penghulu rakyat yang menyerah mengikuti jejak Panglima Polin Taktik ganda selanjutnya adalah Pembersihan dengan cara membunuh rakyat Aceh Yang dilakukan di bawah pimpinan Putra Conrad Ernst van Dolen Yang menggantikan Van Nuys Salah satunya pembunuhan di Putra Red Pada tanggal 14 Juni 1904 Dimana 2922 orang dibunuhnya Yang terdiri dari 1773 laki-laki dan 1149 perempuan Taktik terakhir yang dilakukan oleh Belanda Adalah dengan menangkap Cuk Nyadin Istri Tumpu Umar Yang masih terus melakukan perlawanan secara berulia Dimana akhirnya Cuk Nyadin pun dapat ditangkap dan diasingkan ke Semudang Pemimpinan Aceh Pemimpinan Aceh Pemimpinan Aceh Pemimpinan Aceh Yang telah tertangkap dan meminta Dimana disubar syarat Pemimpinan Aceh Berisikan Padua atau Sultan Menakui daerah di sebuah bagian dari daerah di Jua Belanda Pada berdiri tidak akan mengandalkan Luginan dengan kekuasaan di luar negeri Berdiri akan memakui seluruh perintah-perintah yang ditetapkan oleh pihak Belanda Pemimpinan Aceh Perjalanan penduk ini Menggantikan pandangan perjalanan terdahulu yang kongit dan pandang dengan pada pemimpin setimpa Ada metafi Bilanya Aceh tetap tidak bisa dikuasai Belanda seluruhnya Diterenakan pada saat itu tetap setuju terjadi perlawanan terhadap Belanda Meskipun dilakukan oleh sekelompok orang atau masyarakat Hal ini dilanjut sampai Belanda pun minta dari Nusantara dan digantikan kedatangannya oleh penelitian baru, yaitu Jepang.